. 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 depannya ya bakal kayak jauh lebih seru dari liga sebelumnya ya karena sekarang ada 24 tim dan masing-masing esports itu ada dan bakal kayak perlendingannya seru banget lah kalau untuk sekarang sih masih terbilang baru-baru tapi rasa lama soalnya kemarin baru mecak tim kemarin kan sempet di RRQ nih RRQ Poseidon sebenarnya nggak bisa diprediksiin juga sih soal itu kan ya masalahnya bukan game yang pasti yang pasti semuanya bakal berdarah-darah ya apa sih yang lain juga pasti pada pengen dapat peringkat satu di pot kecil karena di pot peringkat satu pot kecil itu langsung direct grand final free fire indonesian master yang dimana itu kiblat dari semua player free fire di Indonesia dulu sih awalnya main game biasa terus ada anak Bogor ngajakin nge-team itu pas lagi kerja tim bilang event free fire depan kedepannya bakal banyak disitu tuh mikir dua kali mau ikut apa enggak gue ikut aja deh coba ambil keputusan yang emang bener-bener fatal pede pasti kalau pede itu pasti pasti lebih kedepannya itu lebih berat karena emang lawannya juga enggak bisa dianggap reme ya kosong kita doang semua dibawa semua sayang banget ada game pentingan gue udah bilang main konsisten sekarang di tim air of ini mereka memang punya impian untuk masih pengen di panggung besar karena mereka masih muda ya dan juga game ini hobi mereka passion mereka bisa menjadi hal yang bermanfaat apalagi menghasilkan yang bisa membanggakan orang tua mereka gitu bahwa main game itu bukan hal yang sia-sia semuanya harus naruh respect sih cuman kalau boleh tersebut yang paling konsisten ya namanya di battleground konsisten mungkin Onyx Olympus dan Evos ya harus taruh respect lebih tapi enggak menyampingkan tim lain juga sih karena mereka berusaha dengan sangat baik juga di saat yang sama ada baku tembak terjadi saat terindarkan juga ini bakal di long fight yang sangat dramatis dan sangat mengurang banyak risiko siapa yang nembak? semuanya nembak kita ikut-ikutannya tuh benar-benar gokil banget masukin dulu masukin dulu gue mau kelas kan bro mengamankan placement poinnya sebentar rainbow juga sedikit lagi wow wow ya ampun ya ampun menyisahkan aura sekarang melawan Elfo cukup kuat nampaknya di sini Elfo dimana gitu aja tersisa satu orang lagi dan Aura main layar tombang stodisit buyar mister 05 kena flashbang dan mistik oh headshot kembali kena kembali kena kembali kena jatuh 2 kali kembali kena 05 juga dari belakang tembak kembali kena hujan peluru untuk boom misal kali ini dan gas cukup kena jatuh lagi hingga wizard tersisa sendirian bakal direp aja diratakan oleh evo esports kali ini dan boom serbenus harus menerima kegantasan dari evo esports oke WP Adi Skarno udah tumbang tersisa bikinnya terus sekarang tersisa lewat tersisa lewat ada tuas lagi yang tahap merepotkan udah pernah ada tuas lagi udah pernah ada tuas lagi di perbaikan ilan 1 di perbaikan ilan 1 BNR2 BNR2 Terima kasih telah menonton. Sampai kata barbar itu situasional sih menurutku. Barbar. Gue lebih sukanya barbar. Kalau aku lebih ke barbar sih. Barbar tapi ngotak. Survival. Flexible sih. Ya harusnya imbang lah. Survival. Banyakin granat atau glowal, gue milih glowal. Karena pas di zona akhir itu emang bener-bener glowal paling penting. Glowal pasti. Ya glowal. Glowal? Glowal. Banyakin glowal lah.